Intro Tim pengawas pangan terpadu Kabupaten Karawang Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional terkait melambungnya harga telur ayam dan ayam potong sejak 2 minggu terakhir. Tim ketahanan pangan yang terdiri dari pihak polisian Mapolres Karawang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, serta Dinas Pertanian ini melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pasar induk di Johar Karawang. Satgas pangan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Karawang ini melakukan penyisiran terhadap para pedagang telur dan pedagang ayam potong. Sida ke sejumlah pasar tradisional tersebut diakibatkan karena melambungnya harga telur ayam dan harga daging ayam potong yang dijual pedagang hingga Rp30.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, kenaikan harga tersebut diakibatkan berkurangnya suplai atau pasokan dari produsen terhadap para pedagang di pasar. Pengajakan langsung ke para pedagang dan distributor, kita melihat bahwa harga telur mengalami penurunan dari yang sebelumnya seharga Rp29.30.000 saat ini sudah turun menjadi seharga Rp25.000.000 per kilo. Kemudian harga daging ayam juga cenderung turun dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram. Kita melihat bahwa memang dimungkinkan atau diduga ada berkurangnya suplai ya, terutama komoditas telur dan nanti kita akan koordinasi dengan para produsen untuk bisa mengetahui penyebab dari kenaikan harga ini. Yang jelas sampai dengan hari ini kita belum menemukan adanya indikasi penyimpangan maupun peninggungan dan penyalahgunaan atau penyimpangan tidak guna ekonomi lainnya. Menurut Kapolres, kenaikan harga yang melambung diduga diakibatkan berkurangnya pasokan dari produsen terhadap para pedagang di pasar tradisional hingga mengakibatkan kenaikan harga hingga 50% sejak dua minggu terakhir. Namun sejak dua hari yang lalu, telur ayam mengalami penurunan hingga Rp4.000 per kilogramnya, sementara untuk daging ayam potong turun Rp2.000 dari harga sebelumnya. Tim Satgas Pangan hingga saat ini belum menemukan penyimpangan terkait kenaikan harga tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Marjani Triberata TV, Salam Triberata.